Intro Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dia menyeroti gol Newcastle United yang dicetak oleh Anthony Gordon saat pertandingan memasuki menit ke-64 Menurut sang pulati gol tersebut yang harusnya tak disahkan oleh Wasid Dia merasa keputusan Wasid itu saat merugikan timnya, bahkan dia mengeluarkan kata memalukan Luar biasa, saya merasa malu, tapi saya harus menjadi orang yang datang ke sini dan berusaha membela klub Dan mohon bantuan karena sungguh memalukan jika gol ini diperbolehkan, ini memalukan, kata Michael Arteta Rumor yang sempat menyebutkan Thomas Perti bakal berpisah dengan Arsenal tampaknya tidak akan terjadi Sang pemain tidak jadi di depan Isu ini muncul lantaran Perti mendapatkan milik bermain yang minim di musim ini Padahal ia sempat diperkirakan jadi pemain utama Michael Arteta selaku manajer ternyata punya rencana yang berbeda Perti tidak dijadikan komponen inti karena baru bermain lima kali Maka dari itu Perti sempat dilaporkan hendak mencari klub baru di musim dingin 2024 mendatang Rumor tersebut ternyata diklaim tidak benar oleh jurnalistif Kai Dia melaporkan Perti masih santai dengan situasinya Arsenal mungkin bisa jadi salah satu kandidat kuat juara Premier League musim ini Andai mereka punya striker top yang bisa menyumbang gol secara rutin Untuk sekarang Arsenal dianggap belum cukup kuat Arsenal melawat ke markas Newcastle 01 dalam duel pekan ke-11 Premier League musim ini Pertandingan ini krusel bagi Arsenal jika ingin menjaga status sebagai calon juara musim ini Newcastle jelas bukan lawan muda dan terbukti Arsenal kesulitan sepanjang laga Sedangkan demi serangan mereka tumpul Naasnya justru kebobolan lewat aksi wenger Newcastle Anthony Gordon dimulik ke-64 Kekalan tersebut jadi salah satu bukti bahwa Arsenal yang sekarang belum cukup kuat untuk menjadi favorit juara Musim lalu Arsenal membuat kejutan dengan memimpin kelas main Premier League dalam waktu yang lama Mereka sempat jadi unggulan juara karena gaya main yang agresif dan ofensif Musim ini Arsenal kehilangan ketajaman itu Lini belakang mereka memang lebih solid Tetapi lini serang tidak bisa mencetak banyak gol Kai Havertz terus disorot performanya Manager Arteta mengingatkan bahwa Arsenal adalah tim bukan soal Havertz Kai Havertz sebelum menunjukkan tajinya sejak dibeli Arsenal dari Chelsea pada musim panas tahun ini Dari 16 laga di semua ajang dia cuma membuat 1 gol dan 1 asis Tak sedikit nada-nada sumbang dari banyak pihak yang menyebutkan Kai Havertz adalah pembelian gagal Arsenal Meriam Bladen padahal sudah menghabiskan uang sekitar 60 juta pounds Namun Arteta menolak untuk memberikan penilaian kepada pemainnya itu dalam konferensi PES sejelang melawan Newcastle Arteta menegaskan bahwa jika Arsenal bermain bagus itu karena tim Setidak akan membicarakan individu seperti itu Kami adalah sebuah tim dan ketika kami bermain sebaik mungkin itulah tim Dan jika tidak sayalah yang bertanggung jawab atas hal itu Kata Arteta yang dikutip dari situs resmi club Arsenal kehilangan poin berharga dalam kunjungan ke markas Newcastle di Liga Inggris The Gunners keok dengan skor tipis 0-1 lewat gol dramatis yang kontroversial Hasil tersebut jadi kekalan pertama Arsenal musim ini Sekuat Arteta masih duduk di peringkat ketiga tetapi jarak dari Manchester City mulai terbentuk Kekalan Arsenal kali ini pun dibahas oleh ex-Liverpool Jamie Carragher Yang kini jadi analis Premier League Memang Arsenal masih bersaing di papan atas tetapi kondisinya beda dengan musim lalu Carragher melihat perbedaan yang signifikan di tim Arsenal musim ini dan musim lalu Ketika mereka bisa bertahan di puncak kelas main dalam waktu yang lama Selain itu Ketiger juga melihat bahwa peluang juara Arsenal musim ini tidak sebesar yang diharapkan Memang mereka sekarang bersaing di puncak kelas main tetapi belum cukup meyakinkan untuk menjadi juara Manajer Newcastle in Eddie Ho menyebutkan geladang Arsenal kayak Heifetz beruntung Karena tidak mendapatkan kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap pemainnya Newcastle menjamu Arsenal pada laga pekan ke-11 Premier League Bertanding di St. James Park The back piece menundukkan tamunya dengan skor tipis 1-0 Tidak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama Gol kemenangan Newcastle atas Arsenal baru tercipta di pertengahan babak kedua Di mod ke-36 Heifetz yang berusaha merebut bola menerjang Sin Longstaff Sehingga geladang Newcastle itu menyerang kesakitan Namun Ke Heifetz hanya diukum kartu kuning untuk pelanggaran beratnya tersebut Eddie Ho menilai tackle yang dilakukan Ke Heifetz itu sangat berbahaya Kami sangat dekat dengan insiden itu Saya pikir kakinya terlalu tinggi dan berpotensi berbahaya Dia beruntung mendapatkan kartu kuning Kata Eddie Ho kepada Sky Sport Mantan geladang Arsenal, Josef Fabregas Sangat terkesan melihat penampilan Declan Reyes bersama The Gunners Ia pun menyamakan Reyes dengan geladang Manchester City Rodri Arsenal mendatangkan Declan Reyes pada awal musim ini Geladang asal Inggris tersebut ditebus dari WSAM Dengan biaya transfer lebih dari 100 juta ponselik Namun Arsenal tidak sia-sia mengeluarkan banyak uang untuk membeli Reyes Pemain berusaha 24 tahun itu membalasnya dengan menunjukkan performa baik di lini tengah The Gunners Fabregas mengaku sangat terkesan dengan performa yang telah ditunjukkan Reyes Fisik Declan Reyes memungkinkannya untuk menjangkau begitu banyak area di lapangan Sehingga terkadang sebagai pemain nomor 6 tunggal Anda kehilangan sebagian besar kemampuannya Terutama secara fisik Kata Fabregas kepada Premier League Productions Di sisi lain Fabregas juga merasa sangat yakin Dengan peluang The Gunners untuk menjuari Premier League musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!